Sementara jelang libur Natal dan Tahun Baru PT Kereta Api Indonesia bersama Kementerian Perhubungan menginspeksi lintasan kereta di jalur Pantura. Inspeksi dilakukan mengingat cuaca buruk selama akhir tahun diprediksi akan menjadi gangguan perjalanan kereta api. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru PT Kereta Api Indonesia menginspeksi seluruh jalur kereta api selasa siang. Tak hanya menyasar jalur lintas utara saja, namun inspeksi juga dilakukan di jalur lintas selatan. Inspeksi tersebut bertujuan mengecek kesiapan jalur rel serta pegawai di tiap stasiun. Meski tak ditemukan kendala, cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini diperkirakan dapat mengganggu, terutama jika terjadi longsor atau banjir. Guna antisipasi gangguan, Daop 4 menyiagakan 2.000 petugas ekstra serta peralatan dan material di tiap titik rawan. Menyambut liburan kali ini, PT KAI menyediakan 28 perjalanan kereta tambahan dengan peningkatan jumlah penumpang diperkirakan 11 persen dibanding tahun lalu. Ya, rencana sih, ingin ke Jakarta ketemannya saudara. Masa saudara gitu? Ya, cuman belum tahu tiket-tiketnya. Market-nya belum tahu? Belum tahu. Kalau tahun baru biasanya pergi ke Jakarta nggak? Iya, biasanya iya ketempat saudara. Tapi belum pesen tiketnya? Iya, belum. PT KAI juga memberi promo khusus berupa diskon 20 persen bagi penumpang yang hendak berlibur lebih awal. Promo ini berlaku tiap selasa dan rabu untuk kereta api komersial jarak jauh menengah. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!